Assalamualaikum guys banyak artikel yang menyebutkan bahwa mengecas laptop itu harus dicabut kalau pengisiannya sudah 100% agar baterai laptop kita awet dan tidak kembung namun banyak juga artikel yang menyebutkan bahwa laptop-laptop zaman sekarang tidak perlu mencabut baterai meskipun sudah 100% karena sudah dilengkapi dengan sistem cut off pengisian daya lantas informasi mana yang betul agar baterai laptop kita awet simak terus video ini guys nah guys banyak orang beranggapan laptop yang selalu dicolok ke listrik terus dapat menyebabkan kerusakan baterai bahkan banyak yang menyarankan untuk melepas baterai saat dicolok atau di chest guys nah ada juga artikel-artikel yang berpendapat bahwa pada laptop masa kini ketika baterai sudah diisi hingga 100% maka secara otomatis listrik akan melewati baterai ion tersebut dan langsung masuk ke dalam laptop sehingga baterai tetap 100% tanpa adanya pengisian daya berlebih atau biasa yang disebut dengan overcharge meskipun baterai terus di charge atau dicolokkan ke listrik nah bagaimana yang betul? jadi guys menurut hasil riset seiring perkembangan zaman baterai lithium juga berkembang guys nah tradisi mencopot charge atau colokan saat baterai sudah 100% ini sudah tidak berlaku lagi guys khususnya untuk laptop-laptop keluaran tahun 2015 ke atas namun apakah benar tindakan itu bijak untuk kita lakukan dan benar-benar aman? nah ini yang akan kita bahas kali ini guys jadi tindakan sering melepas atau memasang baterai pada waktu dulu saat mengecharge itu kalau kita lakukan sekarang itu justru dapat menyebabkan kerusakan pada laptop karena akan merusak baterai laptop itu sendiri nah kenapa hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada laptop? karena guys hal seperti ini dapat menyebabkan kerusakan yang dimulai dari baterai kemudian merembet ke HDD atau SSD hingga mengenai motherboard laptop karena arus pada charge tersebut tidak stabil guys nah untuk laptop keluaran sebelum tahun 2015 periksa terlebih dahulu apakah ada trickle charge atau auto cut off pada charge nya guys jika tidak ada baterai yang sudah penuh tersebut harus atau wajib untuk dicabut karena kalau tidak kita cabut akan mengorbankan baterai kamu jika ada auto cut off nya maka boleh sambil di charge meski sudah terisi 100% penuh guys nah dikutip dari Gadgetrend.com berdasarkan pengalaman tim Gadgetrend laptop yang terus menerus di charge tidak memiliki bahaya terhadap baterai lithium itu sendiri guys sehingga Gadgeter dapat dengan aman melakukan charge atau mengisi daya ulang baterai lithium ketika laptop sedang digunakan ini khusus untuk laptop-laptop yang keluaran 2015 ke atas ya guys cuman tanda aman disini tetap ada catatannya guys jadi apa catatannya catatannya Gadgeters harus selalu menjaga suhu laptop agar baterainya tidak cepat rusak jadi pada intinya guys di laptop-laptop zaman sekarang itu yang diperhatikan adalah suhu laptopnya jadi suhu laptopnya itu tidak boleh terlalu panas nah terlalu panas itu disebabkan oleh apa? bisa saja karena penggunaan kita yang berlebihan guys nah bagaimana trik untuk mengatasi agar suhu laptop tidak terlalu panas kita bisa melakukannya tiga hal guys yang pertama menggunakan laptop di ruangan ber AC atau yang suhu ruangan kita itu sejuk dengan suhu ruangan kita sejuk atau ber AC secara otomatis laptop juga akan tahan lama karena laptop akan terkena imbas dingin tersebut jadi tidak cepat panas nah kalau tidak ada ruangan ber AC kalian bisa menggunakan cara yang kedua yaitu dengan menggunakan cooler pad tambahan guys jadi cooler pad tambahan itu sangat penting kalau kita menggunakan laptop dalam jangka waktu yang lama khususnya untuk laptop-laptop yang sering panas jadi ada kan tipikal laptop itu yang memang panas ada juga yang tipikal laptopnya itu pendinginannya bagus jadi tidak cepat panas jadi untuk laptop-laptop yang sering kali panas itu kalian wajib menggunakan cooler pad apabila digunakan dalam jangka waktu yang lama guys selain itu yang ketiga yang tidak kalah penting adalah kalian harus menggunakannya di bidang datar guys jadi jangan menggunakan laptop pada bidang-bidang yang berbulu atau berbusa atau kain-kain yang banyak debunya karena debu-debu tersebut akan masuk nah kalau menurut saya guys kita kembali saja ke petunjuk pemakaian laptop kita sendiri jadi guys kalau di Lenovo itu misalnya itu ada Lenovo Vantage nah di dalam Lenovo Vantage ini ada dua pengisian mode pengecesan yang pertama adalah Rapid Charge dan yang kedua adalah mode konservasi nah fungsi ini berguna untuk memperpanjang umur baterai Anda saat dicolokkan saat mode ini diaktifkan baterai hanya akan terisi 75-80% dari kapasitasnya dan masa pakai baterai dapat dimaksimalkan namun hal ini juga memiliki kelemahan yaitu mempersingkat waktu Anda menggunakan komputer setelah terputus dari sumber listrik karena baterai yang ada di laptop kita tadi hanya 80% nah misalnya ini kita beralih ke brand Asus jadi di laptop Asus itu ada yang namanya Asus Battery Health Charging nah disini ada tiga mode guys yang pertama adalah Full Capacity Mode yang kedua adalah Balance Mode nah di Balance Mode ini guys atau mode seimbang yang berwarna biru ini menghentikan pengisian daya saat daya di atas 80% dan melanjutkan pengisian daya saat daya di bawah 78% mode ini direkomendasikan saat menggunakan notebook dengan daya baterai selama rapat atau konferensi guys sudah mulai jelaskan ya nah yang ketiga ada Maximum Lifespan Mode jadi warna hijau ini menghentikan pengisian daya saat daya di atas 60% dan melanjutkan pengisian daya saat daya di bawah 58% mode ini disarankan bila notebook selalu ditenagai oleh adapter nah ini lebih jelas lagi kalau di Samsung ya misalnya guys ada baterai live extender jadi di baterai live extender ini juga sama dengan Lenovo tadi yaitu baterai laptop akan bertahan lebih lama jika Anda tidak mengisi dayanya hingga 100% oleh karena itu PC Samsung sengaja menyertakan teknologi untuk membatasi pengisian daya maksimum baterai hingga 85% sehingga baterai tidak akan terisi penuh meskipun kami menyarankan untuk membiarkan fitur ini aktif fitur ini dapat di non aktifkan jika Anda ingin baterai terisi 100% misalnya sebelum melakukan perjalanan jauh jadi kalau kita terbiasa dengan mengubah-ubah mode itu sebenarnya ini akan sangat menguntungkan kita jadi mode itu kan tidak saklek ya ada kalanya kita mengaktifkan mode itu ada kalanya tidak jadi tergantung kebutuhan kita nah dari penjelasan tadi itu semakin gambelan dan jelas guys kalau kita memakai laptop gaming laptop gaming itu kan laptop yang selalu membutuhkan tenaga ekstra ya guys wajib kita mengaktifkan healthy baterai itu tadi minimal di 80% karena akan selalu kita colokkan karena laptop gaming itu kalau dayanya tidak maksimal tidak mencolok ke laptop itu VGA nya tidak akan maksimal juga jadi VGA akan maksimal kalau daya listriknya itu stabil jadi seperti itu guys semoga informasi ini bermanfaat dan memberikan wawasan buat kita semua Assalamualaikum tadaa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!